Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Kisah ini merupakan lanjutan saat Iblis bersaudara Chan dan Moon akan menaiki tangga untuk mengambil Mahkota Raja Iblis Tiba-tiba sebuah kekuatan menahan kaki mereka dan mendorong mereka ke belakang hingga mengenai Dumralocan yang mengejar di belakang dan mereka bertiga terjatuh Rishi Sukrajarya terkejut kekuatan macam apa yang mampu menjatuhkan mereka sekaligus saat mereka bertiga bangkit tiba-tiba muncul susuk Iblis di sana Ganesha berkata apakah dia akan melawan tiga Iblis sekaligus Kartikeya berkata saya rasa dia tidak akan bisa melawan tiga Iblis kuat sekaligus seorang diri Sukrajarya mendengar suara dari Mahkota dan melihat tidak ada siapapun di sana Sukrajarya berkata apa ini hanya ilusiku aku mendengar ada suara di sini Iblis yang baru muncul itu berkata kebenarannya adalah bahwa aku mampu menghentikan kalian bertiga dan faktanya adalah kalian tidak punya pilihan untuk tetap di sini apalagi untuk menuju sehingga sana dan kebenaran yang sebenarnya adalah aku akan mengalahkan kalian bertiga Chan berkata Anda tidak punya kekuatan yang spesial Anda hanya Iblis yang bodoh dan sombong Iblis itu berkata kalau begitu kemarilah dan serang aku apalagi yang kalian tunggu Dumralocan sangat marah dan memanggil senjatanya Dumralocan kemudian berlari ke depan untuk menyerang Iblis itu setiap serangan senjata dari Dumralocan ditahan dengan tameng oleh Iblis itu Iblis itu terus bertahan tanpa melakukan serangan Dumralocan berkata apa masalahnya apakah pukulan kapakku membuatmu membungkuk di depan kekuatanku apakah kamu takut menghadapiku Dumralocan kemudian tertawa Iblis itu tiba-tiba bangkit kembali dan ada darah keluar dari pipinya Iblis itu berpikir aku tidak bisa mati juga tidak akan menyerah sebaliknya kegembiraanku akan meningkat sekarang Iblis itu tersenyum dan tidak menunjukkan sedikitpun ketakutan dia kemudian mengambil darah yang ada di pipinya dan melemparkannya ke tanah setiap tetesan darahnya membentuk duplikat dari Iblis itu dan itu membuat semua Iblis terkejut Iblis itu berkata aku Rakta Bija namaku Rakta Bija Sukrat Caria berkata dia luar biasa jika seseorang membuatnya berdarah darahnya akan jatuh dan akan membentuk replika dari dirinya Chan berkata saudara akan sangat sulit untuk bertarung dengannya Moon berkata bagaimana kita akan menghadapi seratus dari dirinya Rakta Bija berkata jawab pertanyaanku berapa banyak replika yang ingin kalian lawan bagaimana guru Sukrat Caria apa ini cukup untuk menunjukkan kekuatanku apakah aku pantas untuk menjadi Raja Iblis Moon yang marah kemudian memanggil kekuatan petirnya Rakta Bija tersenyum dan mengambil darah di pipinya lagi darah itu kemudian dilempar ke tanah di sekeliling Moon dan dari tetesan darah itu muncul replika dari Rakta Bija itu membuat Moon terkejut dan menyerang semua replika itu dengan kekuatan petirnya Rakta Bija yang melihat mereka sedang sibuk mengurus replikanya kemudian berjalan ke arah tangga untuk mengambil mahkota Chan yang melihat Rakta Bija berjalan ke arah tangga kemudian menyerang Rakta Bija dengan kekuatannya Rakta Bija yang melihat serangan dari Chan kemudian mengambil darah dari pipinya dan melempar ke tanah banyak replika muncul di sana dan menghentikan serangan dari Chan darah yang jatuh dari replikanya juga bisa membentuk replika yang baru dan itu membuat ketiga iblis kebingungan Kartikya berkata Ganesha ini adalah sebuah pasukan yang sangat sulit untuk dikalahkan Ganesha berkata Anda benar kakak jika dia menjadi raja iblis itu akan menjadi kesulitan para dewa untuk mengalahkan para iblis Rakta Bija kemudian menaiki tangga tanpa ada satupun yang menghalangi tapi tiba-tiba saat Rakta Bija melangkah naik cuaca di langit berubah dan sebuah meteor jatuh dari langit dan dari meteor itu muncul iblis bertandu yang bernama Sum dan Nisum mereka adalah dua iblis yang bisa menjadi satu Sum dan Nisum kemudian menunjukkan kekuatan mereka dengan membagi tubuh mereka menjadi dua dan menyatu kembali Nisum yang berada di dalam tubuh bebas berpindah di tubuh Sum Rakta Bija berkata kami berempat sedang dalam kompetisi dan tidak ada tempat untuk penantang baru Sum berkata ini selalu menjadi tempat untuk penantang baru Sukta Carya berkata kompetisi ini belum selesai Sum dan Nisum jika kalian ingin menjadi raja iblis maka tunjukkan kemampuan kalian juga Sum berkata tentu saja guru Sum kemudian berjalan ke arah tangga Rakta Bija kemudian memerintah semua replikanya untuk menyerang Sum dan Nisum semua replika itu berlari menyerang Sum dan Nisum tapi Sum dan Nisum mengeluarkan kekuatan mereka dan membekukan semua replika yang menyerang mereka Rakta Bija terkejut replikanya bisa dihentikan dan tidak bisa memperbanyak replika lagi melihat itu Chan, Moon, dan Dumralo Chan menyerang Sum dan Nisum secara bersamaan Sum dan Nisum kemudian menahan serangan gabungan dari mereka Sum berkata kalian berempat tidak bisa bersaing denganku bahkan jika kalian semua bergabung keempat iblis itu marah dan menyerang Sum dan Nisum secara bersama-sama Sum dan Nisum melompat ke udara dan menahan serangan mereka semua replika dari Rakta Bija pun hancur terkena efek dari bentrokan kekuatan mereka Sum kemudian turun dan Nisum keluar dari tubuh Sum dengan sangat cepat menyerang mereka satu per satu mereka berempat kemudian menyerang Sum secara bersama-sama Sum menahan serangan mereka sedangkan Nisum keluar dan berjalan ke arah tangga untuk mengambil mahkota Nisum meninggalkan kedua tangannya di tubuh Sum untuk membantu Sum menahan semua serangan keempat iblis melihat itu Rakta Bija memerintahkan replikanya yang tersisa untuk menyerang Sum dan itu membuat Sum kebingungan tapi saat itu Nisum terus berjalan ke puncak dan hampir sampai disinggah sana keempat iblis itu berkata kita tidak akan pernah membiarkan mereka berdua menang keempat iblis itu kemudian menyerang lagi secara bersama-sama dan Sum benar-benar kewalahan menghadapi mereka Nisum yang melihat saudaranya kewalahan kemudian turun untuk membantu Nisum menyerang keempat iblis dan serangan itu membuat mereka tertorong mundur Nisum berkata Sum tunjukkan kepada mereka kekuatanmu Sum kemudian berteriak dan teriakan itu membuat semua iblis termasuk resi sukracarya dan Nisum menjadi tidak bergerak Katrikiya berkata Ganesha kita harus melakukan sesuatu jika tidak kita akan terkena dampak dari kekuatan mereka Ganesha kemudian mengingat berkah yang diberikan mahakali dan berkata jangan khawatir kakak Dewi Bagalamuki bisa melawan kekuatan itu aku akan memohon padanya sekarang Ganesha kemudian berdoa kepada Dewi Bagalamuki dan sebuah perisai melindungi mereka dari kekuatan Sum resi sukracarya merasakan bahwa ada kekuatan yang datang dari mahkota tapi dia tidak bisa melihat karena tubuhnya tidak bisa bergerak saat semua iblis tidak bisa bergerak Sum kemudian berjalan menaiki tangga tanpa ada halangan apapun saat itu juga Ganesha dan Katrikiya keluar dari mahkota dan pergi dari sana Sum sampai di singkas sana dan berkata Guru, Raja Iblis yang baru Sum telah bertiri di hadapanmu Sum kemudian berteriak dan membebaskan semua iblis yang tidak bisa bergerak sukracarya yang telah terbebas kemudian melihat ke arah mahkota dan mengambil mahkota untuk melihat siapa yang ada di sana tapi dia tidak bisa melihat siapapun di sana Sum berkata, Guru sukracarya saya telah berjuang dengan keras saya telah menunjukkan kekuatan saya tapi Anda tidak mengatakan sepatah kata pun untuk memuji saya resi sukracarya berpikir intuisi saya tidak mungkin salah tapi ini bukan waktunya untuk memecahkan misteri ini tapi untuk menyambut Raja Iblis yang baru Sum berkata kepada semua iblis kalian semua bukan musuhku tapi saudaraku sukracarya berkata itu adalah kata-kata yang ingin aku dengar itu adalah moral dari seorang pemimpin seorang pemimpin harus menjadi orang yang memperlakukan komunitasnya sebagai keluarganya kompetisi ini sudah berakhir sekarang kita memiliki pemimpin baru Asura disini iaitu Sum semak iblis kemudian memuji Raja Iblis yang baru Sum